Ini mungkin sebuah kejutan kali, ternyata gue juga setuju sama uas soal ini, bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung, ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah, wait, wait, sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu, ini again, buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus, Oke, gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44, ayat 13-20, baru lo bisa komentar di bawah, oke, lo harus baca itu dulu, baru lo bisa komentar, sebelum lo baca itu, jangan komentar dulu, oke Wow, gempar, dimana banyak orang-orang yang menanggapi video Daniel Mananta, yang memberi kesimpulan apa saja yang dia dapatkan setelah podcast dengan uas Saya juga disini yang bukan siapa-siapa, ikut menanggapi narasi-narasi Daniel Mananta Gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung Saya sudah membaca Yesaya 44, ayat 9-20 Betul sekali, kita memang tidak boleh menyembah patung, kayu, pohon, batu, dan lain sebagainya Dan juga ada tertulis di imamat 26, ayat 1 Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu Juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya Sebab akulah Tuhan Allahmu Nah, sudah jelas Tuhan melarang kita membuat batu, patung, tugu untuk sujud menyembah ke arah situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim dimanapun berada, beredar viral statement dari Daniel Mananta Yang setuju dengan statement dari Ustadz Abdul Somad Daniel Mananta mengatakan bahwa memang benar ada roh jahat di dalam patung Dan lantas dari statement Daniel Mananta tersebut menimbulkan banyak pro dan kontra Dari kalangan internal kekristenan sendiri, banyak sekali yang sudah menanggapi statement dari Daniel Mananta tersebut Seperti Gracia Pelo, Bendeta, Esra Soru Dan kali ini kita akan tampilkan tanggapan dari youtuber kristen, yaitu Mikana Juga ikut-ikutan menanggapi statement dari Daniel Mananta tersebut Oke sahabat, kita simak video selengkapnya Ini mungkin sebuah kejutan kali Ternyata gue juga setuju sama Uwa soal ini Bahwa Kalau gue mungkin sebutnya Ada unclean spirit Oke Di patung Ketika patung yang dibuat oleh manusia Disembah Wait, wait Sebelum lo mau komentar Lo harus baca dulu Ini again Buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus Oke Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 Ayat 13-20 Baru lo bisa komentar di bawah Oke Lo harus baca itu dulu Baru lo bisa komentar Sebelum lo baca itu Jangan komentar dulu Oke Nah sahabat Nah sahabat itulah tadi statement dari Daniel Mananta yang membuat heboh di internal kekristenan Sebelum komentar Daniel Mananta memberikan arahan dan agar supaya para umat Kristen yang akan komentar sebaiknya membaca ayat yang tadi dimaksud oleh Daniel Mananta Baik Mari kita tunjukkan ayat yang dimaksud Yesaya 44 Nomor 13 sampai 20 Langsung saja kita bacakan Di nomor 13 nya Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya Seperti seorang manusia yang tampan dan selanjutnya ditempatkan dalam koin Yang nomor 14 nya Mungkin ia menebang pohon-pohon aras atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin Lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan Atau ia menanam pohon salam lalu hujan membuatnya besar Yang kelima belasnya Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti Tetapi juga ia membuatnya menjadi alah lalu menyembah kepadanya Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya Yang nomor 16 Setengahnya dibakarnya dalam api dan diatasnya dipanggangnya daging Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang Ia memanaskan diri sambil berkata Ha, aku sudah menjadi panas Aku telah merasakan kepanasan api Nomor 17 nya Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi alah Menjadi patung sembahannya Ia sujud kepadanya Ia menyembah dan berdoa kepadanya Katanya Tolonglah aku sebab engkau lah alahku Yang nomor 18 Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa Tidak mengerti apa-apa Sebab matanya melekat tertutup Sehingga tidak dapat melihat Dan hatinya tertutup juga Sehingga tidak dapat memahami Nomor 19 Tidak ada yang mempertimbangkannya Tidak ada cukup pengetahuan Atau pengertian untuk mengatakan Setengahnya sudah kubakar dalam api Dan di atas baranya juga sudah kubakar roti Sudah kupanggang daging lalu kumakan Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering Yang nomor 20 Orang yang sibuk dengan abu belaka Disesatkan oleh hatinya Yang tertipu Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya Atau mengatakan Bukankah dusta yang menjadi peganganku Nah itulah ayat yang dimaksud Oleh Daniel Mananta Agar dibaca terlebih dahulu Sebelum komentar Wow gempar Dimana banyak orang-orang yang menanggapi Video Daniel Mananta Yang memberi kesimpulan Apa saja yang dia dapatkan Setelah podcast dengan uas Saya juga disini Yang bukan siapa-siapa Ikut menanggapi Narasi-narasi Daniel Mananta Kali aja Kalau saya menanggapi Artis terkenal Maka video saya Viewsnya sampai jutaan Karena memang itulah Yang diinginkan para youtuber Semakin banyak yang menonton Maka semakin banyak menghasilkan duit Karena begitu sulit Lupakan duit Mikana yang bukan siapa-siapa Tergelitik ingin Menanggapi statement dari Daniel Mananta tersebut Siapa tahu nanti di kontennya Konten yang menanggapi Daniel Mananta tersebut Siapa tahu penontonnya Atau viewernya banyak Karena kalau viewernya banyak Hasil acenya juga banyak Begitu kata Mikana ya Mungkin ada motif-motif tertentu Dari Mikana ini Ikut-ikutan Menanggapi statement dari Daniel Mananta Gue setuju kalau misalnya Ada unclean spirit Di patung Saya sudah membaca Yesaya 44 Ayat 9 sampai 20 Betul sekali Kita memang tidak boleh Menyembah patung Kayu Pohon Batu Dan lain sebagainya Dan juga ada tertulis Di imamat 26 Ayat 1 Janganlah kamu membuat Berhala bagimu Dan patung atau Tugu berhala Janganlah kamu dirikan bagimu Juga batu Berukiri Janganlah kamu tempatkan Di negerimu Untuk sujud menyembah Kepadanya Sebab Akulah Tuhan Allahmu Nah Sudah jelas Tuhan melarang kita Membuat batu Patung Tugu Untuk sujud menyembah Ke arah situ Mikana mengatakan Sudah membaca Ayat yang diminta Oleh Daniel Mananta Di dalam Yesaya Tadi ya Dan disini Mikana mengatakan Itu memang Betul Setuju Dia ya Kalau Tidak boleh Menyembah patung Tetapi Mikana mungkin Lupa ya Realitanya Banyak sekali Di gereja Ataupun di luar gereja Itu banyak Dari jemaat Kristen Itu masih ada Yang menyembah patung Terima kasih telah menonton 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 Sahabat itulah tadi Tanggapan dari Mikana Menanggapi statement dari Daniel Mananta Apapun itu ya Di antara Sesama Saudara seiman Di antara Sesama Kristen Mereka Beda pendapat Kita sebagai muslim Kita hargai saja Dan sebagai pengetahuan Kita cukup tahu saja ya Apapun kita Apapun kita kembalikan Kepada internal Mereka sendiri Demikian Sahabat Mudah-mudahan Bermanfaat Jazakumullah Khairan Khashiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton